Kayak Plumpy gitu Tau gak sih? Tau gak sih? Paham gak sih? Pernah nonton Korea kan? Glowing-glowing gitu, ngerti? Ngerti gak sih? Mukanya dong Siapa? Jungkuk, V, kayak gitu-gitu Bisa kalo kena foto, pantulannya tuh sininya tuh kayak putih gitu Kinceng gitu, tau gak sih? Amin siapa sih? Gary Fanata Umur? 26 tahun Sebagai content creator Siap? Siap? Yakin? Yakin? Ini tuh papan tuh ya? Hahaha Tau papan ya Beberapa bulan yang lalu Siapa dikasih gitu siapa? Oke ini dua beberapa bulan yang lalu Lalu Bertekan liatnya Liat Ini tuh jerawatnya tuh Ini katanya nih jerawatnya tuh kayak jerawat aktif gitu Ya maksudnya tuh jerawat aktif yang masih ada bijinya Maksudnya masih ada isinya Sedangkan yang di bawah ini banyak banget Kayak bekas-bekas jerawat Terus liat di atasnya itu juga banyak banget Dan kulit gue tuh kayak uneven skin gitu loh Warna kulitnya kayak gak rata juga Ini lihat deh ini Pori-porinya tuh gede banget Yang satu lagi Ya masih sama Tapi bisa diliat Kayak emang kulit gue tuh dari dulu Dari semenjak gue kayak dari SMA kali SMA lulus kuliah deh Kuliah deh Kulit gue tuh emang kayak gampang jerawatan gitu loh Gak tau kenapa kayak Jerawatan aja gampang banget jerawatnya kayak gini nih Terus jawatan gimana sih? Di situ doang? TV Lebih banyak tuh di TV Kalo misalnya lagi jerawatan kayak gitu Gue tuh suka selfie aja Suka kayak Ih kenapa emang kulit gue tuh begini gitu Terus gue kayak foto gitu dokumentasiin Oke Boi SMP di atas kerjaan Lu sebenernya ada apa sih? Apakah dari dulu sebagai influencer? Atau lu bukan influencer? Bukan Kalo dulu sendiri Gue tuh kerja sebagai kayak sales marketing gitu Baru lulus SMA Sambil kuliah Dulu ya Kayak anak kuliahan gitu Kayak gimana sih Cari-cari di tambahan Duit di jajan Duit-duit main-main gitu sama temen-temen Akhirnya Lulus SMA Kerja Sambil kuliah Ya terus Berawal mulanya tuh gue tuh suka foto-foto dulu Kayak hobi aja gitu Kayak liat foto Dulu tuh hobinya tuh gue foto-foto makanan Terus dari hobi Lama-lama jadi kayak Banyak dirilik sama brand Akhirnya mereka minta Kayak apa ya Jadinya Kolaboration Akhirnya Disitu Mulailah jadi content creator Terus boleh ceritain Tadi kan itu menjadi sales marketing Itu di umur berapa? Berarti 18 tahun Dulus SMA Terus Menurut gue sendiri Itu emang karena Yang pertama Itu emang mungkin dari Muka gue kali ya Mungkin sensitif banget Jadi kayak Gampang jerawatan Terus Dulu kan gue kerja kayak sales marketing juga Kayak setiap hari tuh Kayak keliling-keliling mall Kesana kemari Kayak pindah-pindah tempat Itu pasti Jadi Kena gampang Kena setan matahari Debu segala macem Terus Kadang gue suka begadang Kadang makannya Suka Dulu kan gue sebagai Comment creator Foto-foto makanan Coba-coba makanan Kadang semua makanan gue cobain Mau asin Manis Mau apa gitu Kadang makan tuh kayak orang gila Kadang makannya juga mempengaruhi Kondisi wajah kan Kadang gue makan apa Makan apa Tiba-tiba jerawatan Jadi banyak banget faktornya Itu berapa pertahanan Menjawabnya Ada lagi Ada lagi Ada lagi Ada terus Dia tuh kayak Kayak maksudnya jerawatan Dulu namanya gue juga masih Belum ngerti Produk-produk Gue gak ngerti skincare Ibaratnya kayak Dulu juga budgetnya terbatas Kayak bingung-bingung gitu kan Mau coba apa Coba apa Kayak gitu Terus kayak Akhirnya ya Pengetahuannya tuh masih kurang Kalau sekarang kan udah banyak banget Produk-produk yang edukasi Udah banyak banget Kayak maksudnya tuh Kayak kita di youtube Atau di instagram kan Sering banget tuh ngeliat BGBT vlogger Atau mungkin dokter kecantikan Yang nge-edukasi Udah jadi enak banget Udah jadi gampang banget Kalau dulu tuh kok kayak bingung Mesti pake apa Mesti pake apa Tantangannya apa Gue tuh bingung Jadi ya Menurut gue lama sih Duduk Berapa tahun gitu Terus kalau menurut gue Berdasar pengalaman lu Pas lagi di kantor Nah kalau di si Jawa Pernah ada pengalaman Diledekin Atau di Jadi bahkan sesuatu Lalu dulu Pernah Gue pernah kayak ledekin Apa Muka gue tuh ada pengundinya Kayak gitu Muka gue tuh ada apa Kayak gitu Maksudnya Kan gara-gara emang parah banget Ya sering diomongin aja Dia bilang kejerawasan Kayak gitu-gitu Dulu pernah ledekin aja sih Kalau bicara-bicara gitu Lu pernah ledekin aja Kebawah sih Pas ledekin aja Ibadah pengundinya lu Gimana Gak tau ya Gue sih gak baperan Tapi Kadang Itu tuh gue butuh Masukan dari orang lain Supaya tau kurangan gue Kalo dulu mah Waktu gue jerawatan Kayak gitu gue Gak peduli gitu Ya paling jerawatan biasa gitu Tapi Karena orang ngomongin Jadi tuh gue jadi kayak Pacuan buat gue Self-love Iya Jadi Oh iya iya Kenapa ya Muka gue jerawatan Muka orang tuh gak jerawatan Akhirnya coba deh Belajar skin care Tapi gue gak coba-coba skin care Coba-coba perlawatan gitu Terus dari itu lu belum Belajar tentang skin care Atau belajar tentang perlawatan Jadi kayak Udah lama-kelamaan Kayak cari-cari tau dulu Skin care itu tuh Kayak gimana Penghutangannya Kenapa bisa jerawatan Cari tau dulu Apa sih Kenapa bisa jerawatan Terus Pertama kali dulu Belajar tentang perawatan Apa yang ngomongin Perawatan facial Itu pun Tapi Kalau gue cerita Facialnya facial-facial di salon Gitu loh Facial-facial di salon Gak jelas gitu Karena kan gue Iya Kayak gitu kan Gue gak tau kan Sebenernya gak boleh Karena facial itu tuh Harus dibawah naungan dokter Sedangnya kalau misalnya Di facial-salon itu kan Cuma kayak Gak tau itu Mereka cuma belajar dari mana Juga gak tau Dulu gue iseng-iseng belajar Ternyata itu malah meradang Dan memperbarah Tergantung sih Tergantung sih Kalau misalnya yang Kan jerawat itu Pasti diekstraksi kan Komedonya Itu pasti Makin parah Merah-merah gitu Tapi kan beberapa hari Langsung milih Teman-teman lu pernah Makin dokter? Pernah Ya Gue penen-en-en teman gue Akhirnya gue cobain Cobain dokter deh Kayak gitu Coba dokter SPKK gitu Jadi pertama kali tuh Emang waktu masih parah-parahnya Karena gue coba lagi ke dokter Itu ke dokter Nah gitu Di daerah SPKK Waktu gue pake Sebenernya tuh gak langsung sembuh Muka jerawatan gue Kadang tuh gue bisa pake krimnya Udah pake diri krim Beraktifitas Kadang muka gue bisa panas Kayak kayak gak tau kayak Oh pake pendidik? Iya Kayak kayak gak enak gitu Terus gue bingung Kenapa ya? Kayak gitu Maksudnya Kenapa bisa panas gitu Gue tanya-tanya temen-temen gue Ya cobain terus Dia cobain terus Kayak gitu maksudnya Tahan-tahan terus Tahan-tahan terus Sampai akhirnya ya Ilang jerawatnya Kayak gitu Jadi itu Udah lama banget Gue udah terakhir pake itu Dua tahun Tiga tahun Gak lupa Dua tahun ya Udah lama banget ya Udah lama banget ya Kalo misalkan emang Efeknya bagus Karena Dia tuh gak bersihin jerawat Cuman gue tuh kayak Kindle gue itu Gue tuh maunya Kulit gue yang Dewi-dewi Glowing Yang kayak korea Lu tau gak sih Lu kalo ada artis korea Muka mereka tuh yang kayak kaca gitu loh Licin gitu Gak lupa aja Iya Dwi-dwi Glowing-glowing gitu Ngerti? Lu ngerti gak? Gak ngerti gak? Gak ngerti gak? Jadi kayak gue peti Lu tau gak ngerti Lu tau gak ngerti gak Lu tau gak Anggota-anggota BTS Lu tau gak? Lu tau gak? Lu tau gak? Siapa ya? gue terus jadi sehat, gak jadi kayak plumpy gitu tau gak sih? tau gak sih? paham gak sih? pernah nonton korealan tau belakang ini tuh kalo mereka poto shoot muka mereka tuh yang kayak glowing, becek-becek tapi bukan yang berminyak, nah itu gue mau kayak gitu tuh kayak kulit-kulit sehat sedangkan di dokter itu gue udah pake lama gak bisa-bisa sampe begitu nah pas gue coba bisa pake skincare skincare itu tuh bisa ngebuat muka tuh jadi kayak lebih glowing itu kayak dating? jangan coba apa dong? kayak cukup? ya kayak BTS mau kayak dia loh ya? sekarang kayaknya mirip? mirip dikit mirip? mirip langsung nih jawabnya, mirip sedih deh dia yang disamain sama gue oke, berarti kalo misalnya disini tuh udah berapa skincare yang pernah lupake di dalam uniku? banyak banget kalo jumlah skincare ada puluhan skincare itu udah pernah gue coba dari lokal brand sampe brand-brand luar udah pernah gue cobain berarti kira-kira siapa yang lu pake produk skincare, berarti lu pelajarin terus semakin lama kan kita beritahu aja cari-cari tau doang sih itu kayak kandungannya apa gitu oke, dari setelah semua yang lu pelajarin menurut lu itu unik sih karena menurut gue gak ada belum pernah denger malah biasanya kan kalo skincare tuh rata-rata sih inggrisnya itu doang tapi pas gue tau aros pake birdnest ekstrak itu tuh kayak langsung jadi bikin gue tuh penasaran eh birdnest ekstrak tuh apa sih? gue pengen jadi pengen cari tau gitu loh kenapa mesti pake birdnest ekstrak emang kenapa? apa hubungannya? saat burung walet sama buat muka sama buat kulit tuh emang benefitnya apa? terus pas lu penasaran tuh cari tau? cari tau? langsung gue penasaran apa sih bagusnya birdnest ekstrak buat kulit wajah karena kalo misalnya yang gue tau, kalo dulu nih kalo gue kerumahnya ama akong gue itu tuh mereka biasa kalo itu kan sama akong tuh luka banget itu tuh emang bagus tuh buat kulit buat apa buat apa tapi gue masih belum tau kalo khusus buat muka tuh apa hubungannya gitu apa benefitnya kalo gue tuh gak salah baca eee birdnest ekstrak itu dia tuh punya kandungan bagus banget untuk epidermal growth factor itu tuh kayak buat ngeregranasi sel kulit gitu loh buat kolagen jadi kulit kita jadi semakin lebih sehat how about exfoliating? exfoliating? itu jadi pengangkatan sel kulit mati itu yang gue tau kayak dia tuh exfoliating gitu ya kulit mati diangkat bener? iya itu tuh buat kayak buat bersihin pori-pori itu exfoliating itu tuh kadang pori-pori kita kan manusia punya pori-pori itu tuh kadang kita pake skincare pake sunscreen atau pake apa atau mungkin makeup sekalipun itu kan kadang tersumbat di pori-pori nah kita terkadang butuh produk exfoliating buat kayak ngangkat kotoran di selah-selah pori-pori kita karena kadang facial wash yang biasa aja itu tuh gak ngangkat jadi musti butuh produk yang ada exfoliatingnya itu setau gue tentang exfoliating ya lo tau nih pandang bawahnya ada exfoliating di produs kiri kan harus exfoliating kan? cari tau makanya kayak gue bilang tadi kayak awal-awal pertama kali waktu gue mau coba jerawatan gue ini mau gue sembuhin ya kan cari-cari tau produk ngeliat ini tuh produknya fungsinya apa kan yang terkadang iklan gitu banyak gak sih asalnya exfoliate, exfoliate, exfoliate gitu-gitu gue tau nya dari situ nah kandungan utamanya si aros ini selain ada bird net mereka tuh di semua produknya ada selic-lip acid atau nama gaulnya BAA ini tuh kayak bahan dasar utama buat exfoliating gitu lalu udah berhasil mulai lalu? udah kapan? sekitar 2-3 bulan lalu karena kebetulan itu punya temen gue itu kan baru launchingnya doang itu kan baru launchingnya doang tapi sebenernya kan udah produknya kan yang namanya produk kan gak langsung kemarin bikin besok jadi mereka tuh ada prosesnya dan di prosesnya itu tuh gue udah coba duluan terus coba apa aja dari semuanya? udah, facial wash toner serum ding cream sama night cream pengusahan dari facial wash lu rasanya seperti apa sih? suka karena facial washnya sendiri tuh berbusa karena kan kalo sabun muka yang berbusa itu kan bikin mukanya jadi kering kan? tapi di aros tuh enggak gak tau kenapa setelah gue pake itu ya tetep lembak aja ya muka gue tetep enak gitu loh jadi menurut gue enak dan wangnya tuh unik terus abis itu pake toner itu biasa toner pake apa terus serum pake drops biasanya kalo pagi gue pake 2-3 tetel kalo bisa malem kalo malem kan bukan kita tidur na AC jadi biasanya gue bisa pake banyakan bisa sampe 5 tetel nah abis itu lanjut kalo pagi pake day cream day creamnya itu kebetulan ada kandungan sunscreennya nah gue tuh udah cari tau sendiri kadang kalo produk yang kayak exfoliating gitu itu tuh bikin kita tuh jadi sensitif kalo kena matahari bisa jadi kayak panas seperti kayak gitu tapi dari produknya aros sendiri mereka tuh ada kandungan UV filternya yang membantu kita supaya kita tuh jadi gak terlalu sensitif kalo kena matahari terus kalo malem itu pake night creamnya itu untuk ngebantu kayak misalnya gila jerawatan nih itu gak tercepet kering sama ya bikin bekas-bekas jerawat cepet hilang cepet-cepet pudar nah kan lu udah kira tuh bilang bahwa udah coba air aros selama 2-3 bulan make it for you apa apa yang merasakan setelah pake aros jujur kalo untuk overall produknya gue suka tapi kayak gue bilang sebelumnya kalo misalnya gue tuh emang kalo gue tuh super sensitif banget mungkin karena faktor makanan atau mungkin begadang itu kan bisa bikin aja jerawatan atau faktor lain deh kadangnya jerawatan gue masih ada ini gue udah pake aros tapi perbedaannya setelah gue pake aros emang jerawatnya tuh jadi lebih cepet kering kayak biasa kan ada mata nih itu tuh mesti tunggu mungkin berapa minggu gitu seminggu-dua minggu baru pempest tapi kalo pake aros itu cuma berapa hari ya emang itu langsung ngering tinggal bekas-bekasnya doang itu kan ada kandungan exfoliatnya exfoliatnya itu bagus juga buat bekas jerawat bersihin bikin sel kulit baru kulit rumah kita bersih lagi deh itu kan cowok kamu boleh pake produk cewek skincare lah emang kenapa emang cowok gak ada kulit emang ini hahaha hahaha ini apa sih ini kulit juga sama cewek juga punya kulit jadi menurut gue kalo skincare itu gak ada cewek gak ada cowok yang namanya skincare ya untuk kulit kita kan manusia manusia itu cewek cowok berkulit udah gitu doang kalo gue mikirnya skincare is gender less jadi dari dulu kan banyak skincare yang memarketin oh ini khusus cewek tapi untuk pakaiannya pake karena menurut gue kayaknya sama aja pastinya namanya skincare itu kan ada kandungannya bagus buat muka gue aja kadang mandi pake sabun-sabun cewek tampuk gue tampuk cewek ya campur aja gitu ada message gue untuk orang-orang luar sana sama cowok sama cewek yang mungkin bentuknya kayak ada di pokok ini atau mungkin lebih banyak ini kan biasanya dibanding sama pokok yang dulu kan ada message luar itu mungkin message gue untuk semua mungkin kayak kita tuh punya apa ya punya sebutannya kali ya Agna Fighter jadi untuk temen-temen Agna Fighter di luar sana tetep berjuang jangan pran-nyerah kalian gak sendiri jadi aku pernah ngalamin itu pernah ngerasain itu yang penting kuncinya cuma satu konsisten itu aja sih Natural Beauty Aros